Anda kembali di Newsline Pemirsa dan jelang hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, masyarakat kota Makassar mempercantik lingkungan rumah mereka dengan berbagai pernak-pernik khas 17-an. Seperti yang dilakukan masyarakat Kelurahan Mario di Kecamatan Mariso, kota Makassar. Karena masih berada dalam masa pandemi COVID-19, nuansa 17-an tetap menyediakan sarana protokol kesehatan. Berikut liputan Sabda Roleh dan Ahmad Safei dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, meski masih berada dalam masa pandemi COVID-19, namun masyarakat kota Makassar ini begitu bersemangat dan juga antusias dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Salah satunya yakni warga Jalan Bajidaka 1 RT 01 RW 04 Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti yang terlihat di belakang saya ini adalah lorong di Jalan Bajidaka 1 yang dihias oleh masyarakat di sini dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Gapurannya dicat warna-warni dan juga dihias dengan umbul-umbul dengan warna merah putih. Tidak hanya gerbang yang dicat warna-warni, saya bisa tunjukkan di sini pot-pot bunga yang dijejar rapi juga dicat warna yang cerah agar tampak menarik. Nah, untuk mengetahui sejauh mana sih persiapannya untuk menyambut 17 Agustus, saya akan berbincang bersama dengan Ketua RT 01 Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso. Sudah ada Ibu Nistia, Nistia di sini. Halo Ibu Agak Kareba, Bu. Waduh-waduh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bu. Ini lorongnya luar biasa, cantik, Bu. Menarik kalau anak jaman now bilangnya Instagramable begitu, Bu. Bu, sejauh ini persiapan warga di sini untuk menyambut 17 Agustus, walaupun masih berada dalam masa pandemi 2019, seperti apa, Bu? Iya, dan dari awal, dari bulan 7 sampai sekarang, dia mencet mulai dari kadang dia mencet siang, kadang juga mencet malam sampai tengah malam. Jadi sepanjang hari memang menghias lorong ini ya, Bu. Bu, ini memang merupakan tradisi ya begitu ya, Bu, setiap tahun? Oh iya, kita selalu membenahi setiap 7 tahun. Ada juga yang cukup menarik perhatian saya ya di sini, bahwa rumah-rumah yang ada di sini itu sudah dipasangi wastaful portable seperti ini, dengan galon bekas ya, galon bekas ya, Ibu. Kemudian dicet warna-warni agar terlihat lebih menarik. Oke, kita akan jalan-jalan ke dalam untuk melihat apa saja sih aktivitas warga Jalan Bajidaka 1 ini untuk menyambut 17 Agustus. Saya kembali ke Ibu RT, Bu, biasanya kan kalau 17 Agustus itu identik dengan berbagai macam lomba, Apakah juga warga di sini nantinya akan membuat lomba seperti tahun-tahun sebelumnya? Iya, tapi tidak seperti yang tahun lalu. Kalau tahun lalu kan rame, kalau sekarang kita jaga jarak, karena ada COVID-19 makanya kita tidak seperti tahun lalu. Tetap ada lomba-lombanya ya bagi warga kelurahan Mario, namun memang jumlahnya mungkin terbatas dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan baik. Terima kasih Ibu-Ibu semua, terima kasih masyarakat dari RT 01, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso. Walaupun masih berada dalam masa pandemi COVID-19, mereka tetap antusias dan juga bersemangat untuk menyambut momen satu kali dalam setahun ini. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabdarole, Ahmad Saffei Ma'arif, Metro TV. Ibu! Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.